Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horat Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Adjilbanana313 Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah nyata yang berjudul rumah samping makam Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Cerita ini berdasarkan kisah nyata Yang pernah saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu Waktu itu aku baru resign dari pekerjaan di Batam Dan pulang ke Jawa Selama kurang lebih 2 bulan menganggur Kakak pertama aku yang memang seorang wira swasta Sebut saja Tika Tiba-tiba menawari pekerjaan sementara Yakni menjaga salah satu cabang tokonya di kecamatan P Kebetulan toko tersebut adalah rumah lama peninggalan salah satu nenek kami Nah mbak mau buka cabang toko lagi nih Kamu mau jagain gak Daripada harus merekrut pegawai lagi Lah aku pepe dong mbak ntar Maya nih motoran setengah jam pulak balik Mbak Tika menggeleng Gak usah lah Nginep aja Nginep di rumah sampean Tanya Gak usah Kamu jaga toko sekalian tidur di rumah mbak Aku melongu dong kes Mau tau sebabnya Karena rumah mbak yang mau dibuka cabang toko itu Persis sebelahnya terdapat sebuah makam keluarga Aku jelasin persis biar kalian bisa punya sedikit bayangan Tentang rumah mbak Meskipun terletak di wilayah yang masih kota dan lumayan rame Tapi ketika malam wilayah pertokoan di jalanan ini Termasuk sepi dan jarang toko yang buka Rumah mbak termasuk satu-satunya bangunan tua Yang ada di jalan tersebut Tepat di sebelah timurnya Ada sebuah makam keluarga Ya meskipun bukan hanya yang masih kerabat yang dimakamkan disana Bisa dibilang itu adalah pemakaman tua Dari jaman Belanda memang sudah ada Di sisi timur makam Terdapat masjid jamik Di utara makam terdapat sekolah TK Jadi makam tua ini memang diapit beberapa bangunan Di bagian selatan dibangun tembok yang tidak terlalu tinggi Dua setengah meter mungkin tingginya Jadi dari jalanan Kalau melewatinya Kalian masih bisa melihat beberapa bunga kamboja berwarna merah Rumah mbak terbagi menjadi dua sisi Sisi barat dan timur Sisi barat ditempati oleh kakak sepupuku Yang dibuat jadi tempat usaha lebih dahulu Panggil saja kak Lisa Nah sisi timur inilah yang akan aku tempati Persis sebelah makam tua tersebut Aku sempat ragu menerima penawaran dari mbak Tika Mengingat rumah sisi timur dibiarkan kosong selama bertahun-tahun Sejak mbak meninggal Gimana nak? Mau kan? Ntar mbak emang gak bisa gaji banyak Gak usah khawatir soal makan mbak yang tanggung Mengingat situasi dan kondisi keuangan yang sudah menipis Karena masih belum mendapatkan pekerjaan Belum lagi harus menghidupi kedua anak kaki empatku yang harga defaultnya lumayan Akhirnya aku terpaksa menerima tawaran tersebut Ya weh mbak gak apa-apa Tak jagain mumpung aku belum dapat panggilan kerja lagi Jawabku Nah gitu dong Minggu depan siap-siap boyongan ya Besok tak mulai nyuruh Pegawai-pegawai mbak Tika Bersih-bersih dan mindahin barang-barang dagangan Ucapnya semangat Aku cuma bisa merengis guys Dalam hati membatin Gak apa-apa Gak apa-apa Rumah mbak aku sendiri hae Sehari sebelum pindahan mbak Tika ngadain selamatan Dan doa bersama di rumah mbak Dengan hanya mengundang kerabat terdekat Semoga toko kurnia rame dan lari seperti toko satunya Amin Ucap kami serentak Kami sekeluarga sedang duduk mengitari sebuah nasi tumpeng Yang cukup besar di atas sebuah karpet Aku memandangi sekeliling rumah Tidak ada yang berubah sejak 12 tahun terakhir Cat tembok berwarna putih Dan atap rumah yang sangat tinggi Khas rumah bangunan tua Kulihat sarang laba-laba berwarna pekat Di sudut-sudut pojok tembok yang tinggi Tentu saja siapa yang bisa menggabai untuk membersihkannya Kecuali dengan sapu plafon dengan panjang di atas rata-rata Tiba-tiba mbak Tika menarik tanganku pelan Iyuna Aku tunjukin kamarmu Aku pun berdiri Lalu mengikuti langkahnya dari belakang Menuju ruangan dengan dua pintu kayu tinggi berwarna hijau muda Mbak Tika membuka salah satu sisi pintu tersebut Tampak sebuah ruangan Berukuran 5x5 Dengan kamar mandi dalam Kamar itu lumayan gelap Dengan hanya sedikit penerangan cahaya Dari ventilasi kecil di sana Itu adalah kamar utama mbak dulu Sebelum meninggal Di sisi utara kamar tersebut Tampak sebuah jendela berpintu kayu Tanpa kaca dengan tralis besi sebagai pengalahannya Memang sudah cukup bersih Hanya saja udara di dalamnya sedikit pengap Mbak Tika akhirnya membuka kedua pintu jendela kayu tersebut Aku hanya bisa mengelah nafas pelan Mendapati sebuah pemandangan yang pasti membuat siapapun sedikit merindik Di baliknya Terdapat sebuah pemakaman tua Dengan beberapa pohon kambuja berbunga merah Meskipun masih siang Suasana makam itu tetaplah senyap dan dingin Nah Jangan pakai kamar mandi dalam yang ini ya Pakai kamar mandi di belakang aja Kenapa mbak? Tanyaku Keran dan saluran pipanya rusak Gak sempet diperbaiki Lagian emang kamu gak takut apa Pakai kamar mandi ini Sering dipakai mbak dulu loh Ucapnya setengah bercanda Jangan ngomong gitulah Jujur aku gak begitu senang dengan candaan Mbak Tika Mbak Tika akhirnya meninggalkanku sendirian Setelah ada yang memanggilnya Aku duduk di tepi ranjang yang memang disediakan Sambil kembali memandang sekitar Aku mendengar suara kusen pintu Dan mataku pun mengarah ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka Loh Kok buka? Perasaan tadi masih tertutup Akhirnya aku berjalan ke arah kamar mandi Dan melongo ke dalamnya Temaram dan pengap Cat berwarna hijau muda Tampak mengelupas disana sini Kotor Dan tentu saja banyak sarang laba-laba Tidak ada ventilasi sedikit pun dari luar Tapi entah kenapa Aku bisa merasa semilir angin dingin keluar Dari dalam kamar mandi mbak Tiba-tiba tengkuk leher terasa merinding Jujur meskipun bukan indigo Tapi dari kecil aku adalah orang yang sangat sensitif Dengan hal-hal semacam itu Hari ini adalah malam ketiga menempati rumah mbak Karena di dua malam sebelumnya aku masih ditemani mama menginap disini Tidak terjadi gangguan apa-apa Karena tiap habis subuh Sampai mahrib Mama sering mengaji dan sholat tahajud tiap malam Secara aku orangnya belum bisa sehusu mama Dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah Karena itu bisa dibilang di hari ketiga ini Adalah malam pertama ku tidur di rumah mbak sendirian Mungkin terdengar sedikit berlebihan Karena di rumah sisi barat masih ada Kak Lisa Sebukuku yang menempati Kami hanya terpisah tembok dan satu pintu yang saling berhubungan Hanya saja pintu itu digembok dan tertutup lemari kayu tua yang besar di baliknya Ayah satu lagi Aku juga membawa serta kedua kucing kesayanganku Aku letakkan kandang mereka di ujung belakang Dekat dengar kamar mandi Seusah sholat isa aku bersantai di kamar sambil bermain hp Kemudian tercium aroma wangi yang melintas melewati hidupku Ah mungkin itu bau bunga kamboja yang terkena angin melewati ventilasi Iburku Padahal bunga kamboja kan gak ada bau wangi-wanginya sama sekali Tidak lama setelahnya kedua kucingku mengeong keras dan saling bersautan Cukup lama mereka bersautan Padahal beberapa kali sudah kucoba tenangkan dengan menyautinya Biasanya mereka akan terdiam jika demikian Bukannya tidak merasa Hanya saja aku mencoba mengapekan kegenjilan ini Dengan bersikap tidak terjadi apa-apa Berpura-pura berani Merupakan salah satu cara agar mereka Yang sengaja ingin mengungkap entitasnya Tidak menangkap ketakutan kita Oke ini sudah gak baik Batinku Makin lama atmosfer di dalam kamar juga makin tidak mengenakan Bau wangi makin menjadi dan suara kucing-kucingku pun melengking Aku bangkit dari posisi dan mengambil langkah cepat menuju ke arah kandang Momo dan Mimi Nama anak-anak kaki empatku Terlihat resah di dalam kandang besinya Apalagi Momo Si kucing jantan berwarna hitam putih Tampak bolak-balik naik turun taganya Kebetulan kandang kucingku memang model tingkat Dan berukuran cukup besar Momo, Momo, eh Ucapku sambil membuka salah satu pengait pada pintu Lalu memasukkan tanganku Mencoba mengelus manja kucing besarku yang satu ini Momo memandang aneh Namun kini suaranya terdengar lebih pelan Keduanya pun terdiam Bukan hal aneh lagi Kalau kucing juga hewan yang cukup sensitif Dalam merasakan suatu keganjilan Aku lupa menjelaskan Kalau kamar mandi di rumah ini Terpisah dengan WC-nya Sebelah kanan kandang kucing letak kamar mandi Sedangkan sebelah kirinya adalah WC atau toilet Tepat pada saat itu Aku merasakan sebuah bayangan hitam Melintas cepat keluar dari dalam WC Aku benar-benar tidak berani menoleh saat itu Jantung rasanya sudah ingin melompat dari tempatnya Kulihat Momo dan Mimi menoleh bersamaan Kedua mata besar mereka Tampak melihat sesuatu Tapi mereka tidak mengeong sama sekali Tidak lama setelahnya mereka mulai bersikap biasa lagi Seperti tidak terjadi apapun Akhirnya aku beranikan diri menoleh dan mengintip lorong menuju kamar Sambil membaca istighfar berulang kali Tentu saja sepanjang lorong itu Tidak ada siapapun Aku berusaha meyakinkan diri Bahwa itu hanya halusinansiku Karena terlalu parno tinggal sendiri Meskipun dalam hati kecil aku yakin sih Mungkin para penghuni lama di rumah ini Sedang melakukan salam perkenalan Pada penghuni baru seperti aku Hari-hari berikutnya Aku masih mengalami gangguan yang lain-lain Hanya saja sudah mulai terbiasa Karena menurutku Gangguan-gangguan itu tidak terlalu ekstrim Seperti bau wangi bunga sedap malam Sekelebat bayangan yang mudar mandir Atau suara pintu yang diketuk sesekali Tentu saja hal-hal itu tidak terjadi setiap hari Hanya di hari-hari tertentu saja Atau ketika aku melakukan suatu kehilafan Dan akan aku ceritakan di kisah kali ini Semoga hal ini jadi pelajaran buat kita semua Entah kenapa malam itu Badan terasa capek banget Rasa kantuk sudah tidak tertahankan Padahal masih jam 8 malam Akhirnya aku putuskan buat terbahan sebentar Niat hati pengen merem-merem dulu setengah jaman Dan ternyata kebebelasan Aku tidak tahu waktu itu sudah jam berapa Sudah bangun sih sebenarnya Cuma mata belum kuat melek Tiba-tiba terdengar suara air mengucur dari kran Awalnya aku kira suara air hujan Tapi kalau hujan Kan pasti suara airnya kedengeran dari atap juga dok Aku dengerin lebih seksama Beneran suara kran yang mengucur Dan arahnya dari kamar mandi dalam Lah kran dan pipa kamar mandi dalam Kan belum diperbaiki Deg-degan lagi dong Kali ini beneran udah sadar Tapi gak berani melek Enggak berapa lama Kedengeran orang kayak lagi ambil air pake gayu Bukan suara kayak orang mandi sih Tapi kayak suara aktivitas orang yang lagi berwudu gitu Sayup-sayup Ada suara orang lagi pake sendak Terus jalan kayak rada diseret-seret Berharap banget waktu itu aku masih dalam mode mimpi gas Tiba-tiba aku ngecingkat kaget Karena ada yang narik kaki kananku kuat banget Aku ya langsung kebangun Tapi ya gitu gak ada siapa-siapa Sumpah Badan langsung gemeter kenceng Sambil beristifat Terus baca ayat kursi Dan surat-surat badai klahit Kondisi kamar masih sepi Dan pintu kamar mandi juga masih tertutup Bahkan terkunci Aku raba-raba hp Terus ngeliat layar Ternyata sudah jam 3 pagi gas Satu hal yang baru kesadari Ternyata aku memang belum sempat Melaksanakan sholat isa tadi Kali ini bukan dari pengalamanku sendiri Tapi cerita dari pengalaman tante Dan omku Adiknya bapak Mereka juga sempat tinggal di rumah Simba Sebelum akhirnya rumah ini dibiarkan kosong Beberapa tahun kemudian Siang itu tante Ernie gak sengaja mampir ke tempatku Sekalian pengen liat toko cabang baru mbak Tika Katanya Kamu berani tinggal sendirian tau disini Tanya tante Ernie Beranilah Lah ini ada Mumu dan Mimi Berani bener toh Ya berani Lalu gak ada apa-apa kok Ngeliat aku Ah masa Tiba-tiba tante Ernie berjalan ke kamarku Kamu tidur disini Aku menganggung Eh Mau ku ceritain gak Wah Hawa-hawa gak enak sih Kalau udah ngomong kayak gini Kebiasaan jelek tante Ernie Itu suka nakut-nakutin Jail banget orangnya Mukaku pun langsung berubah jadi masak Kali ini aku akan bercerita menjadi sudut pandang orang ketiga Hari itu tante Ernie usai menidurkan anaknya yang masih berusia 5 bulan yang bernama Rama dan meletakkannya di bawah bayi Ia melihat jarum jam sudah menunjukkan angka 10 malam Rasa lelah dan kantuk mulai menghinggapi Akhirnya ia memutuskan kembali ke kamar utama atau kamar mbah Dilihatnya Om sudah tertidur lelah Tante Ernie pun segera membaringkan tubuh di samping suaminya Malam itu entah kenapa atmosfer di dalam kamar tidak begitu mengenakan Pengap Namun udara terasa dingin Ia akhirnya mencoba memejamkan mata Sudah hampir sejam tante Ernie belum benar-benar bisa tidur Suara detik-detik jarum jam pun terdengar sangat jelas di telinga DAK 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 Terdengar suara pintu yang diketuk sangat keras Tante Ernie yang kaget jelas langsung terbangun DAK 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 Suara ketukan itu bunyi lagi Dan ternyata berasal dari kamar mandi dalam Kala itu kamar mandi dalam memang masih bisa digunakan Dan belum merusak Ia menoler dan mengguncang-guncang tubuh suaminya Pasalnya Di rumah itu hanya ada mereka bertiga saja Mas Mas Bangun mas Suara apa itu Tapi Om tidak bergeming sama sekali Brak 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 Suara ketukan yang keras itu berubah Menjadi suara pintu yang dikedor dari dalam Seolah-olah ada sesuatu yang ingin mencoba keluar dari dalam sana Tante Ernie makin ketakutan Hingga badannya terasa membeku Tiba-tiba terdengar suara orang berdaham Suara itu terdengar berat dan dalam Entah kenapa mata Tante Ernie malah menolak ke arah ventilasi kecil di tembok atas Tampak dua bola mata berwarna merah mengintip dari sana Tante Ernie langsung memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa yang dihafalnya Sampai-sampai ada beberapa ayat yang salah ia ucapkan saking takutnya Setelah itu suara gedoran pintu berhenti Hening begitu saja Tanpa membuka mata Akhirnya Tante Ernie segera berbaring dan membungkus tubuhnya dengan selimut Masa sih? Tanyaku meyakinkan Dibilangin kok Dulu rumah ini, sisi barat dan timur Masih aku tempatin semua Hingga halaman rumah belakang Kadang ya nak Aku sering mencium bau bunga melati Kayak mba lagi lewat Terus jam 2 atau jam 3 pagi Aku sering denger orang lewat jalan pakai sendal bakiak Bunga melati Memang bunga favorit mba dulu pas masih hidup Tiap mba lewat Pasti bau bunga melati Bunganya sering ditaruh di atas saja dah sih Bahkan beliau aja sampai nanem bunga melati di halaman depan Pas masih kecil Dulu melatinya sering aku petik Paling mba cuma bilang Waduh kembangku Gara-gara cerita dari Tante Ernie Aku pun jadi parno tiap kali ngeliat lubang ventilasi Dan pintu kamar mandi dalam Gimana nak? Kerasan gak tinggal di rumah sebelah? Tanya Mas Anto, suami dari Kak Lisa Kamis malam setelah Isa Aku biasa nongkrong di rumah Kak Lisa Numpang nonton TV Ya gitu deh Toko rame gak? Ya gak mesti mas Kadang rame kadang sepi Jawabku sambil mengunya cemilan Kamu gak diliatin apa gitu di rumah sebelah Aku sempet terdiam Enggak sih Paling cuma bau-bau wangi kembang gitu Tapi ya gak ada apa-apa Paling males lah Kalau bahas ginian Tiba-tiba Mas Anto nyeletuk Ngerti gak? Aku tahu ngalamin kejadian gak ngenakin Pas di halaman belakang Apa mas? Aku takut Tapi kepo dong Kejadian nih Pas malam Jumat gini Oke Kali ini aku akan kembali Menceritakan dari sudut pandang Orang ketiga lagi Kamis malam Jumat lagi Mas Anto baru datang Dari kota Surabaya Tempatnya bekerja Setelah meletakkan tas Dan berganti pakaian Ia pun duduk bersantai Sambil menyalakan TV Han Aku boleh minta tolong gak? Ucap Kak Lisa tiba-tiba Sambil membawa nampan cetakan kue Duh Aku baru datang Masih capek enggak Ayolah Han Aku mau bungkus kue-kue pesanan orang Gak bisa ditinggal Minta tolong apa? Angkatin jemuran baju Takutnya ntar basah Gara kena embun Kalau gak segera diangkat Iya ya Akhirnya Mas Anto bangkit dari tempatnya Dan berjalan menuju halaman belakang Aku jelasin dikit sebelumnya Tentang gambaran di halaman belakang Jadi rumah mbah ini memang modelnya memanjang ke belakang Di halaman belakang selain untuk tempat menjemur Juga berfungsi sebagai tempat menanam beberapa jenis sayur Dan buah-buahan Bisa dibilang halaman belakang seperti kebun kecil Tidak hanya berfungsi sebagai kebun Tapi dulu mbah juga memelihara beberapa binatang Di antaranya ayam kalkun Soang Burung dan ayam Dulu pas waktu kecil Aku sama kakakku langganan dikejar soang Kalau pas lagi main di halaman belakang Biasanya untuk menghalau sosoran soang Kami siap sedia bawa tongkat bambu kecil Yang sudah dibelah Panjangnya kurang lebih 1,5 meter Karena itu jika kita pergi ke halaman belakang Kita bakal ngeliat bekas kandang binatang Yang terbuat dari kayu dan jaring-jaring kawat Lanjut ke cerita mas Anto Mas Anto akhirnya sampai di halaman belakang Suasana saat itu katanya dingin banget Tapi gak ada masalah sama sekali Mas Anto mulai melepaskan penjepit Dan mengangkati jemuran satu persatu Setelah hampir separuh Ia mengambil sisa jemuran Tiba-tiba ada yang melemparinya batu kerikil Mas Anto menoleh dan gak ada siapapun Ia pun kembali melakukan aktivitasnya Kertak, kertak Kali ini malah ia dilempar pasir Mas Anto yang kaget langsung menoleh ke arah bekas kandang Terdengar suara berat orang yang sedang tertawa terkekeh-kekeh Ia pun memincingkan mata mengamati dengan seksama Sesuatu dibalik pohon asem Yang berada di depan kandang Tampak sesuatu bertumpu tinggi besar Dan berbulu Berdiri di sana Japot Serapa mas Anto kemudian Tanpa pikir panjang Ia pun segera berlari masuk Dan menutup pintu rumah belakang Tidak diperdulikannya sisa jemuran Yang masih tertinggal di sana Antara pengen ketawa dan takut juga sih Dengerin cerita dari mas Anto Sampean sih mas Gak baca-baca doa dulu Takut banget aku Badan kementeran pas ngeliat gendruhu itu Aku juga baru ingat Kalau pas kejadian itu Ternyata malam cuma telegi Kapok laku Gak berani lagi kalau harus ke belakang Setelah waktu isa Oga Dulu kata mba Memang kebun belakang rumah Merupakan jalan lewat bagi gendruhu Jadi kalaupun ada orang yang berdagang Atau berjualan di dekat halaman belakang rumah mba Kebanyakan dagangannya akan sepi dan jarang laku Udah beberapa bulan aku stay di rumah toko mba Dan alhamdulillah jarang terjadi gangguan-gangguan lagi Mungkin mereka rada-rada capek kali ya Karena aku sekarang bersikap pura-pura tidak berduli Kebetulan ini hari kedua aku lagi dapat alias height Badan terasa sakit semua Dan mood lagi gak bagus banget Hampir seharian aku menyalakan musik dari laptop Dengan suara sound system yang cukup keras Beberapa kali juga ada sekelebat bayangan lewat Di sepanjang lorong Bau wangi bunga Bahkan beberapa suara aneh lain Namun tidak aku hirokan Anehnya Kalau mood lagi jelek Aku jadi orang yang super berani Gak takut dengan apapun Dan malah terkesan natangin Suara musik pun semakin aku naikkan volumenya Malam harinya aku melepaskan Momo dan Mimi dari kandang Seringnya mereka aku lepas di malam hari memang Kalau sudah masuk jam tidur Baru kumasukan kembali ke kandang Kali ini mereka bermain-main di kamar Sedang aku bersantai sambil rebahan diranjak Waktu itu aku memang lagi asik chat dengan pacar Tiba-tiba Momo dan Mimi mengeong dengan suara keras secara bersamaan Tapi suara mereka sedikit menggeram Seperti sedang melihat musuh Pandangan keduanya pun mengarah ke atas langit-langit kamar Kupikir di atas sana mereka sedang melihat cicak Mereka memang suka berburu cicak Kadang serangga Setelah selesai bermain-main lalu mati Mereka akan membawa bangkai-bangkai hewan itu kepada aku Sekali lagi kulihat langit-langit kamar Namun tidak ada apapun di sana Kosong melompong Kupanggil keduanya bergantian Bahkan aku coba alihkan perhatiannya Namun Momo dan Mimi masih bergeming Aku tahu mereka melihat sesuatu yang tidak beres Karena sejak itu Dulu Roma belakang tengkuku berdiri Aku mulai melantunkan ayat kursi dan surat-surat pendek pengusir jin yang lain Mataku juga mengarah ke langit-langit kamar Udara makin dingin Tiba-tiba aku dengar sesuatu merayap di dinding Suara merayapnya benar-benar kedengeran Kayak seekor serangga raksasa berjalan dengan cepat di sana Hanya saja kasat mata Momo dan Mimi masih terdiam Hanya saja kedua bola mata hitam mereka Makin membesar Sayup-sayup aku mendengar suara cekikikan anak kecil Pelansi Tapi terdengar jelas sekali di telinga Tidak berapa lama leherku terasa panas dan berat Astagfirullah Kalau sudah begini tandanya makin gak bagus Mungkin mereka ada yang ingin mencoba masuk Sialnya lagi Aku dalam kondisi sedang tidak suci Bagaimana aku bisa tahu Ya karena sebelum-sebelumnya aku pernah beberapa kali Membantu proses orang rukiah Segera ku nyalakan lantunan murotal ayat-ayat suci Al-Quran Sekitar hampir 10 menit aku bergulat dengan mereka secara mental batin Dan ikut membaca beberapa ayat Ini benar-benar gak mudah Pernah suatu ketika aku baru selesai mengambil wudhu Dan akan melaksanakan sholat isha Kalau gak salah waktu itu sekitar pukul 9 malam Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dari PLN Posisi waktu itu tepat lagi di depan kandang kucing Aku kaget Baru kali ini menghadapi situasi mati listrik di rumah mbah Orang pas rumah lagi terang Dengan lampu aja Rajin digangguin Apalagi kalau dalam posisi gelap-gelapan gini Nah Dari dulu Momo dan Mimi juga gak suka dengan situasi gelap gulita gini Mereka juga ikut auto panik Akhirnya aku beranikan berjalan pelan-pelan menuju kamar Sambil merabah-rabah sekitar Takutnya nabrak lemari atau kursi kan gak lumayan sakitnya Niat hati segera mengambil HP sebagai langkah pertama penerangan Serak Serak Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang setengah diseret tepat di belakangku Aku spontan berhenti Gak berani noleh dok Gelap lagi Emang setan bisa kelihatan jelas ya Kalau pandangan juga gelap Sumpah Otomatis deg-degan Bener-bener gak siap batin menghadapi mereka Dalam kondisi sekarang ini Aku pun kembali melangkahkan kaki Suara itu makin cepat mengikuti Aku pun juga ikut setengah berlari Yang berakibat jempol kaki kananku nabrak pintu Serak Serak Aku juga merasakan ada hembusan nafas dingin tepat di tengkuku Allah Akbar Ku tahan rasanya rici jempol Bodo amat Rasanya kalau gelap gini Entah kenapa nafas juga ikut sesak Akhirnya aku raih HP yang berada di atas meja kamar Tanganku gemeter Sampai-sampai pas mau nge-slipper layar HP aja kagak bisa-bisa Tepat saat mau ngidupin mode center Tiba-tiba ada yang niupku ping kiriku kenceng banget Untung gak ada riwayat jantung ya Allah Seperti yang kubilang sebelumnya Makhluk-makhluk seperti mereka bisa memakan rasa takut kita menjadi suatu energi Makanya pas kejadian mati listrik Mereka berhasil melakukan kontak lebih intens denganku Karena aku bener-bener lemah secara mental saat itu Anyway saat aku arahkan center ke sekitar Aku juga bisa melihat jelas Beberapa anak kecil botak sedang berada hari lewat gitu aja Hanya itu saja selanjutnya aku habiskan semua stok lilin yang kupunya Dan ku nyalakan di seluruh rumah Saya akhiri cerita tentang rumah mbah yang di samping makam Sebenarnya masih ada cerita-cerita lain tentang gangguan di rumah ini Hanya saja nanti ceritanya jadi kepanjangan Anyway selama aku tinggal di rumah samping makam ini Sebenarnya mereka gak ada yang jahat juga sih Lebih keusil mungkin Selalu diingat bahwa dunia kita dan dunia mereka saling berdampingan Usahakan jangan pernah takut Karena derajat kita lebih tinggi dari mereka Kita manusia adalah ciptaan yang lebih sempurna Dari kaum jin dan setan Kuatkan iman dan jangan sampai meninggalkan ibadah Percayalah Mereka benar-benar gak berdaya Dengan manusia yang memiliki iman yang kuat Semoga pengalaman nyata yang saya ceritakan kali ini Bisa diambil beberapa pelajaran di dalamnya Bagi yang tidak percaya Oke kalian bisa menganggap cerita horor biasa Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh